. Kejutan besar benar-benar terjadi, pada pertandingan pembuka grup B Piala Dunia 2022 Qatar. Antara tim Argentina melawan tim Arab Saudi, tim rengking tiga besar dunia, yaitu Argentina, harus bertekuk lutut dari salah satu perwakilan Asia, tim non-unggulan yaitu Arab Saudi. Tim nas Arab Saudi berhasil menjungkalkan Argentina dengan skor 2-1. Tim nas Argentina mengawali laga dengan apik, di awal tampaknya tim tanggo akan dapat menang mudah. Baru beberapa menit laga berjalan, Argentina berhasil unggul 1-0 berkat gol penalti Lionel Messi, yang berhasil mengecoh Mohamed Al-Owais, keeper Arab Saudi, 1-0 untuk keunggulan Argentina. Gol itu membuat Argentina semakin pede dan berada di atas aning. Di menit ke-20, Lionel Messi sukses mencetak gol keduanya di laga ini. Namun sayang wasit tidak mengesahkan gol itu karena sang penyerang dianggap sudah berada dalam posisi offside. Pendukung Argentina bersorak dirang di menit ke-27 setelah umpan terobosan Alejandro Gomez berhasil diselesaikan dengan manis oleh Lautaro Martinez. Lagi-lagi gol ini dianulir oleh wasit. Berdasarkan pengamatan VAR, sang penyerang sudah berada dalam posisi offside sebelum gol itu terjadi. Di sisa babak pertama, Argentina mencoba untuk menambah keunggulan mereka. Sementara Arab Saudi kesulitan untuk membuat peluang yang bagus sehingga skor 1-0 bertahan setelah babak pertama selesai. Di babak kedua, tim Arab Saudi tampil lebih agresif dalam menekan dan juga langsung membombardir gawam Argentina. Bencana bagi Argentina mulai terjadi. Baru 3 menit babak kedua berjalan, Argentina sudah kebobolan. Saleh Al-Sehri yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah ia melepaskan tembakan dari sisi kiri yang gagal di bendung Emiliano Martinez. Skor imbang 1-1. 4 menit berselang, giliran Salem Aldousari yang menjebol gawam Argentina, di mana ia melewati hadangan 3 backpla Al-Biqueleste sebelum menceploskan bola ke gawam. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Arab Saudi. Setelah gol tersebut, jalannya pertandingan menjadi semakin seru. Argentina seperti tersengat, dan terbangun dari tidur. Arab Saudi yang memasang garis pertahanan yang tinggi kerap merepotkan Argentina. Sementara Argentina juga kesulitan untuk menciptakan peluang yang cukup berbahaya. Julian Alvarez nyaris menyamakan kedudukan bagi Argentina di menit-menit akhir laga melalui sundulannya. Namun Al-Owais lagi-lagi jadi tokoh penyelamat Arab Saudi dan berhasil menangkap bola itu. Sampai peluit akhir dibunyikan, kedudukan tetap tidak berubah 2-1 untuk keunggulan Arab Saudi. Dengan hasil ini, maka Argentina diwajibkan menang melawan dua tim kuat di grup C, yaitu Meksiko dan Polandia. Hasil seri, apalagi kalah, akan mengantarkan tim Argentina mengucapkan goodbye piala dunia. Terima kasih telah menonton!